Terang sekali ya untuk perkara ini ya bahwa tadi diceritakan bahwa perkara pidana yang didapakan tadi seperti kuasa hukum ternyata ada kajian tersendiri khusus lah gitu loh untuk merealisasikan pasal-pasal ini. Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021, Vicky Prasetyo menjalani sidang lanjutan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Angel Lelga. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Vicky Prasetyo. Saat ditanya perihal hasil sidang, Vicky pun memasrahkan kuasa hukumnya untuk menjelaskan. Arief Hidayat selaku kuasa hukum Vicky pun menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini adalah mendengarkan penjelasan saksi ahli di bidang pidana. Agenda sidang hari ini menghadirkan ahli pidana untuk memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang selama ini didakwakan pada klien kami atau saudara Vicky Prasetyo, jelas Arief dalam video yang diunggah di channel Youtube Arta Hot pada Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Ahli pidana yang mereka hadirkan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang didakwakan oleh pihak Angel Lelga pada Vicky. Setelah mendengarkan keterangan ahli pidana, Arief menyebut pihaknya optimis bisa mematahkan semua dakwaan yang dibebankan pada Vicky. Dari keterangan ahli pidana tadi memang kita cukup optimis ya. Artinya dari pasal-pasal yang selama ini didakwakan sudah diterangkan unsur pasal masing-masing terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Sudah diterangkan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut menurut hemat kami, bisa kami patahkan satu per satu. Menurut pendapat kami ya, menurut pendapat kami dari tadi hasil mendengarkan keterangan ahli, jelas Arief Hidayat. Menanggapi optimis mesang kuasa hukum, Vicky pun pengaku bersyukur karena tampaknya sudah mulai ada titik terang penyelesaian kasus yang menjeratnya itu. Ya Alhamdulillah titik terang sekali ya untuk perkara ini, pungkas suami Kalina Oktarani tersebut. Seperti diketahui, kasus ini merupakan buntut dari penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga pada November tahun 2018 silam. Penggerebekan dilakukan karena Vicky Prasetyo menduga Angel Lelga yang saat itu masih menjadi istrinya sedang berselingkuh dan bersina dengan seorang lelaki bernama Vicky Alman.